Hai wakwaw ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mbalik maning karo channel nyo mas arifin kebumen jangan lupa bahagia dan bersyukur untuk hari ini ya guys nah ini saya mau merusak atau serahkan lagi ya guys nah pinggir kali gg nah ini saya perlihatkan ini musim kemarau ya guys ini adalah salah satu bendungan yang ada di kebumen ini guys ini cuacana sangat wakwaw atau serah ya guys Alhamdulillah sangat ya guys ini tak perlihatkan ini situasi di bendungan di daerah kebumen ini masih di dekat rumah saya rumah saya pinggir kali guys ini saya sama bocil-bocil dari jalan-jalan sambil serap-serapan keragakan sambil merusak ya guys ini saya perlihatkan suasananya juga sangat wakwaw lumayan indah ini guys di sini juga mas banyak orang-orang yang lagi pada berjemur di sini guys atau ngumbayi di sini guys ya pokoknya saya usahkan banyak terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah mengklik atau menonton video ini jangan lupa klik tombol like comment dan subscribe nya ya guys karena gratis tidak dibungut biaya dan jangan lupa nyalakan loncengnya pokoknya nantikan terus perkerusakan perkeradaan atau serah-serahannya video saya guys Insya Allah akan memberikan video-video yang bermanfaat nah ini adalah situasi di bendungan pleret ini namanya guys ini adalah bendungan yang ada di kebumen atau di dekat saya di dekat rumah saya ini guys terlihat sekali airnya juga jernih sekali ya guys pokoknya saya ucapkan banyak terima kasih sekali nah disini saya mau berberubah bonsai lo guys nanti saya akan memperlihatkan nah itu bodoh bakil malah pada mandi itu guys libon kalau di sini guys karena musim kemarau sumurnya itu pedasak mereng atau saat gering klinting ya guys nah ini saya akan perlihatkan saja langsung saja nanti saya akan perlihatkan bahan bonsai yang ada di pinggir kali ini guys saya langsung saja langsung tidak perlihatkan tidak menunggu lama ya guys sekolahnya nantikan terus video-video terbaru saya nah ini saya akan turun ya guys soalnya merusak yang pinggir kali ngolet bahan bonsai loa atau lo kalau di sini namanya guys ya sama aja ya guys soalnya orang Jawa itu menyebutnya sih gampang-gampang eh guys nah ini sambil melihat pemandangan dulu ya guys jadi teman-teman bisa melihat situasi atau kondisi di daerah dekat rumah saya ini bendungan pelirik namanya guys perbatasan sama Wonosari Somelangu dan Raworjo langsung saja guys langsung ke video perburuan ya guys biar tidak menunggu lama saya akan perlihatkan ciri-ciri atau bahan bonsai loa yang ada di sini guys ini saya melihat-lihatkan dulu guys situ ada yang salto sambil ngewil-wil ya guys itu guys terlihat sekali itu serius sekali pokoknya masa kecil saya itu dulu kayak gitu guys justusan telem-teleman naring-tinggir kali nasi kiwis bobo guys mokadrak nah ini saya sudah turun ya guys tadi saya sudah melihat bocil-bocil simen-sileman atau telem-teleman naring kali ya guys pokoknya seru banget pokoknya masa kecil dulu itu kayak gitu guys saya akan perlihatkan bahan bonsai yang ada di sini guys ini di anak sungai yang tadi ya guys ini adalah urutannya nah ini wak waw nah ini adalah bahan bonsai loa atau lo yang ada di kebumen atau di pinggiran kebumen guys ini ciri-cirinya daunnya terlihat sekali meling ya guys ini agak seperti daun apa ini ya guys ini seperti melingnya hijaunya hijau cerah pokoknya guys ini terlihat sekali batang mudanya juga saya akan melihatkan batang mudanya ini ciri-ciri daunnya terlihat sekali sangat jelas ini batang atau daun yang masih muda itu terlihat hijau sekali dan yang kebetulan itu terlihat hijau tua ini halus dan itu batang mudanya itu terlihat hijau tua dan kalau yang batang tua itu agak kehitamannya guys ini perbedaannya terlihat sekali nah disini saya nanti saya akan berburu atau merusak ya guys atau meradak mencari bahan bonsai loa ini guys pokoknya nantikan terus perburuan-perburuan untuk hari ini dan nanti saya juga akan mereview untuk hasil perburuan untuk hari ini hari hari Senin tanggal 16 September 2021 ini saya telah melanjutkan perjalanan atau lagi mencari-cari yang setiranya luas didongkal ya guys atau diambil jadi tidak langsung main ambil saja terlihat sekali ukurannya sangat besar sekali itu buat fondasi biar tanggulnya tidak gugur guys jadi nggak asal mendongkel sambil melestarikan alam juga setiranya tidak tidak memungkinkan atau tidak layak didongkal itu jangan didongkal ya guys itu juga sebagai kuat-kuat tanggul guys nah ini ada juga yang ukurannya yang tidak terlalu besar ini guys sudah sangkut-sangkut sampah ini sudah terlihatkan nah itu batang yang sudah tua itu agak terlihat gelap ya guys itu merusak udah tertimbun sama sampah ya guys ini adalah salah satu bahan bonsai loa ini kayak saya tadi sudah memperlihatkan ciri-ciri daunnya itu yang muda itu meling hijau 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 muda kalau yang batang itu hijau tua dan batang mudanya itu batangnya hijau dan batang itu agak gelap hijaunya guys ini terlihat sekali nah ini saya pindah lagi guys ini di perberonjongan ini tadi saya sudah ngerti-ngerti terlihat sekali perkedukannya itu peralatan saya juga sudah terlihat berarti saya sudah merusak ya guys tak perlihatkan ini hasilnya guys nanti saya perlihatkan wak waw nah itu guys itu perburuannya atau perkeras datanya pendongelan saya ini guys soalnya Alhamdulillah sekali untuk hari ini hari Senin tanggal 16 September 2021 nah ini hasil perburuan sementara guys nanti ini juga saya akan memperlihatkan lagi ini paling enggak juga enggak terlalu banyak guys karena tadi saya berangkat sore sekitar jam 3 jadi saya enggak terlalu berburu banyak ya guys bawahnya nantikan terus perburuan perburuan untuk hari ini ini ukurannya juga lumayan agak bokel ya guys nah ini bisa dilihat sama teman-teman ini dalam bahan bonsai loa itu bahan bonsai dengan batang yang agak lumayan tua guys itu terlihat agak gelap ya guys kalau yang batang muda itu terlihat hijau tua nah itu perkerukan saya ya pokoknya saya ucapkan banyak terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah menonton atau mengklik video ini jangan lupa klik tombol like komen dan subscribe nya guys karena gratis tidak dipungut biaya dan jangan lupa nyalakan loncengnya nah ini hasil perburuan perburuan untuk hari ini guys alhamdulillah sekali nanti juga saya akan mereview untuk hasil perburuan hari ini dan disini terlihat sekali guys suasananya adem kalau sambil mancing sambil mobil di sini ya betah banget ya guys nah ini hasil perburuan yang ini ada si bokel juga dan ini tidak memungkinkan saya dongkel guys karena di perbronjongan atau batu rai disini guys buat kuat-kuat tanggul jadi enggak saya dukungan saya mengakalinya atau merusakinya enggak terlalu besar ya lumayan besar ya guys ini hasil perburuan ya guys ini saya mendapatkan tiga bahan pokoknya Alhamdulillah sekali ya guys untuk hari ini hari Senin tanggal 6 September 2021 nah ini saya akan pulang persiapan pulang karena sudah jam 4 ini sudah asar tadi ini cuma tadi berangkat sore ya guys pokoknya saya ucapkan banyak terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah menonton atau mengklik video ini jangan lupa klik tombol like komen dan subscribe nya ya guys dan jangan lupa nyalakan loncengnya karena gratis juga ya guys nah ini saya mau pulang nah ini saya sedang mereview ya guys pokoknya saya ucapkan banyak terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah menonton atau mengklik video ini jangan lupa klik tombol like komen dan subscribe nya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam serap-serapan wakwaw krusu selamat menikmati 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 selamat menikmati